Nah saudara ini peringatan bagi anda untuk selalu waspada jika melintas di perintasan kereta api. Diduga tengah asyik menerima telepon seorang pemuda tewas tersambar kereta api di perintasan kereta stasiun kalender baru Pondokopi, Jakarta Timur, Suninsia. Pemuda Malang itu tidak, pemuda Malang itu diduga tak mengetahui kereta datang hingga akhirnya tubuhnya terseret kereta api. Pemuda 20 tahunan ini terbujur kaku di dekat rel sesaat setelah tersambar kereta api di dekat stasiun kalender baru Pondokopi, Jakarta Timur. Menurut keterangan warga sekitar pria yang dikenal sebagai supir metro mini ini diduga hendak menyeberang, namun ia tidak menyadari ada kereta api yang tengah melintas. Saksi mata juga sempat melihat sebelum kejadian korban tengah berbicara menggunakan telpon genggamnya. Akibatnya korban langsung terhempas dan tubuhnya terpental lebih dari 10 meter. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit Cipto Mangukusumo, Jakarta untuk keperluan otopsi.